Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. RL, ini dari pihak swasta yang bersabutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian, Saudara LA, ini Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi beristiwa sebagai berikut pada tahun 2016. Tersangka RL mendirikan PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat Direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua yang saat itu jabatan Gubernur Papua didapat oleh tersangka L.E. Untuk bisa mendapatkan berbagai proyek tersebut, tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan, hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelilangan dilaksanakan dengan harapan bisa memenangkan proyek tersebut. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL diantaranya adalah tersangka L.E. dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka RL dan beberapa pejabat di Pemprov Papua diantaranya yaitu adanya pembagian persentase V proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi BPH maupun BPN. Paket proyek yang didapatkan tersangka RL antaranya sebagai berikut. Proyek multi-year peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliard. Kemudian proyek multi-year rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliard. Dan proyek multi-year penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek 12,9 miliard. Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka RL dengan jumlah sekitar 1 miliard rupiah. Diduga tersangka RL juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya mencapai miliard rupiah yang saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka disangkakan melanggar untuk tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 9 jam tentang pemberasal tindak bedana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasal tindak bedana korupsi Pemirsa, itu dia tadi keterangan dari Wakil Ketua KPK Alexander Merwata terkait perkembangan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. ratusan warga Desa Datar di Kabupaten Kuningan mengusir paksa seorang Ketua RT yang diduga berselingkuh dengan istri Kepala Desa. Aksi pengusiran ini nyaris menimbulkan bentrok sesama warga. Video amat yang merekam detik-detik pengusiran Ketua RT oleh warga Desa Datar Kejamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat. Warga mengamuk dan menyoraki pelaku. Sejumlah warga lain yang emosi sempat melayangkan boge mentah ke pelaku. Guna menghindari amuk warga anggota Polsek Cidahu dan Koramil sempat mengevakuasi yang bersangkutan. Diketahui sang Ketua RT keperkuk berselingkuh dengan istri seorang Kepala Desa di sebuah rumah kontrakan. Kamat Cidahu membenarkan video berdurasi 28 detik tersebut yang viral di media sosial. Dia betul RT dan sekaligus dia diam di rumah Kepala Desa. Jadi ikut membantu di rumah tangga. Dia mengurus cucunya. Ini pengakuan dari Kepala Desa bahwa betul itu adalah RT sekaligus membantu di rumah itu. Jadi tidak kelihatan. Makanya cukup terpukul Pak Kuhu. Pasca kejadian saat ini Ketua RT diamankan di Mapol Sek Cidahu guna dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Tiga orang tersangka ditahan dalam perkara dukaan tindak pidana korupsi penyediaan BTS, 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo. Korupsi yang dilakukan dinilai merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Tiga tersangka yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora, Telematika Indonesia berinisial GMS dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Pengadaan menara bernilai 10 triliun rupiah ini diduga merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Tersangka Anang diduga dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk mengatur pemenang tender proyek tersebut dengan harga pengadaan barang yang sudah dinaikkan. Selanjutnya, tersangka GMS memberikan masukan dan saran kepada tersangka Anang ke dalam peraturan Direktur Utama untuk menguntungkan vendor, konsorsium, serta perusahaannya dalam proyek tersebut. Sementara itu, tersangka YS melawan hukum telah memanfaatkan lembaga Human Development Universitas Indonesia untuk membuat kajian teknis yang mengakomodir kepentingan tersangka Anang. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahanan yang harus dibayar. Pemirsa sebelum menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G.com Info Kejaksaan Agung telah memeriksa empat orang saksi. Kasus dugaan korupsi infrastruktur BTS 4G.com Info itu merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. timbulkan bahwa kerugian diperkirakan 1 triliun dari jumlah kontrak 10 triliun. Kalau terkait dengan BTS ini bukan soal korupsi kita aja masa pastikan dia korupsi? Tancap Gas itulah yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan stasiun pemancar 4G di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung di sini bisa menjadi epicentrum yang menggetarkan publik apabila berhasil mengungkap aktor kejahatan kerah putih yang diduga merugikan negara 1 triliun rupiah. Saya Abraham Silaban inilah sorotan dugaan korupsi di Kementerian Kominfo. Kejaksaan Agung Tancap Gas memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Pasalnya kasus pengadaan stasiun pemancar tersebut sudah naik penyidikan sejak awal November 2022. 4 saksi yang diperiksa adalah 4 Direktur Perusahaan Vendor program Bakti Kominfo. Mereka adalah Faisal Novianto Direktur Utama PT Media Telematika Jaya Roni Dosonugroho Direktur PT Adi Winsa Telecommunication RA Direktur PT Symetri Contracting Indonesia dan AI Direktur PT Kedung Nusa Buana Eh, Mas Afram Silahkan Terima kasih Oh, atuh Mbak Mampir ke rumah kita nih Ya, betul Pak Ini ada hal yang memang harus dibicarakan Pak Ini kaitannya dengan urusan negeri Yang harus bersebut korupsi Saya dengar belakangan ini lagi tancap gas urusan korupsi di lingkungan Kominfo betul Pak? Ada yang kita tangan nih sekarang Kita lagi melakukan penyidikan umum terhadap perkara yang terkait dengan proyek-proyek di Kominfo Jadi jumlah nilai proyeknya sekitar 10 triliun 10 triliun? Saya dengar juga nggak tanggung-tanggung potensi kerugian negara Bisa sampai 1 triliun betul Pak? Jadi potensi kerugian menurut perhitungan penyidik sementara tapi belum clear ini karena kami harus konsultasi dulu dengan ahlinya BPKP Ahri Keuangan Negara Ahri Kerugian Negara itu sementara penyidik masih menyimpulkan 1 triliun kemungkinan lebih Saya dengar beberapa saksi sudah diperiksa puluhan saksi termasuk ada 4 direktur perusahaan vendor pengadaan infrastruktur yang dimaksud Nah begini kita sudah sampai saat ini sudah memeriksa sampai 25 saksi 25 ya? dan sebagian dari teman-teman Kemenpo pendornya kita ada 9 yang sudah kita periksa pendornya dan kita sudah melakukan penggeledahan mas di beberapa tempat 2 kali kita melakukan penggeledahan 25 Oktober yang lalu sama 31 Oktober yang lalu jadi di 9 vendor yang kita periksa dan 1 di Kemenpo Pak Ketut balik lagi saya harus mendalami soal potensial suspek mau tidak mau ya karena ini kan kasus sudah penyidikan publik akan bertanya siapakah yang bertanggung jawab di sana apakah kemudian perusahaan vendornya sendiri apakah kemudian pejabat membuat komitmennya atau bisa jadi jangan-jangan orang nomor 1 di lingkungan Kementerian itu saya tidak mau berspekulasi nah tugasnya Kapus ini hanya menyampaikan data tapi yang jelas siapapun yang bertanggung jawab terkait proses terkait pelaksanaan terkait juga perencanaan itu mau tidak mau harus dipertanggung jawabkan dalam pengusutan perkara dugaan korupsi BTS 4G Kejaksaan Agung sudah lebih dulu menggeledah kantor Kementerian Kominfo untuk mengumpulkan bukti-bukti selain itu tim penyedik juga telah menggeledah kantor PT Adia Winsa di Jalan Pegang Saan 2 Jakarta Utara menariknya hampir seluruh pejabat Kominfo menolak mengomentari proses hukum yang sedang berjalan termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate yang irit bicara mengenai dugaan korupsi di lingkungan Kementeriannya Kalau terkait dengan BTS ini bukan soal korupsi kita masa pastikan dia korupsi pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan terluar tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui badan layanan umum badan layanan umum itu ciri khasnya mempunyai kewenangan manajemen sendiri berbeda dengan satger-satger lain satuan kerja lain yang dibawa Direkturat Jenderal atau Sekretariat Jenderal Apakah betul kerugian negara 1 triliun bisa bertambah lantas mengapa kasusnya baru dibuka sekarang ikuti penelusuran selanjutnya pemirsa unjuk rasa sejumlah nasabah bank BUMN di BIMA Nusa Tenggara Barat ricuh para nasabah mengklaim uang mereka hilang dan menuntut segera dikembalikan kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nasabah bank di kantor cabang sebuah bank BUMN di BIMA Nusa Tenggara Barat kami siang nasabah pengunjuk rasa bersih tegang dengan ketugas dan memaksa masuk ke dalam bank para nasabah mengaku kecewa lantaran pejabat bank setempat belum bisa menemui mereka para nasabah meminta singat bank untuk mengembalikan uang mereka yang mendadak hilang dari tabungan menurut nasabah raibnya uang dalam tabungan kerap terjadi bahkan hingga puluhan juta rupiah sementara pihak bank berjanji akan mempertemukan nasabah dengan petinggi bank yang pertama tapi selama ini bagaimana penyelesaian dari pihak bank sendiri dari pihak penyelesaian bank 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 dia akan menampil pihak korban lalu mereka akan rekening yang dulu rekening yang akan diperlokit dan akan disuruh buat rekening hilang jadi itu yang hilang banjir banjir bandang akibat tanggul jebol di Wonosobo Jawa Tengah menyebabkan puluhan rumah warga rusak dan terendam hingga kami siang warga dibantu petugas masih membersihkan puing-puing kampung kasiran kelurahan melipak Wonosobo Jawa Tengah direndam banjir sejak rabu sore luapan air masuk rumah warga akibat tanggul sungai Mangli Jebol karena hujan ras yang turun terus menerus ketinggian debit air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter hingga kami siang BBBD Wonosobo Teni Pori relawan bersama warga berupaya membersihkan material lumpur dari rumah warga BBBD Kabupaten Wonosobo menerjunkan ratusan personil untuk membantu warga mengevakuasi material lumpur ini ada 32 rumah terdampak hari ini kita sedang evakuasi material pembersihan rumah-rumah yang berdampak kami kerjasama dan berganding tangan dengan jajaran TNI Pori secara mayoritas untuk Wonosobo itu semua rawan bencana akibat banjir yang terjadi sebagian warga harus mengungsi karena rumahnya tidak dapat ditempati tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sementara tanggul yang jebol masih dalam penanganan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dari Wonosobo Jawa Tengah Didik Dono Hartono melaporkan Selain di Wonosobo banjir juga terjadi di Demak Jawa Tengah untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan kontributor Sukma Wijaya di Demak Selamat sore Sukma Selamat petang Uci Sofa Sukma bisa dijelaskan bagaimana kondisi banjir di sana di belakang Anda saat ini kondisi banjir di Kabupaten Demak ini meliputi di 115 desa di 14 kecamatan Ucik kondisi banjir sekarang sudah mulai surut asal dari hulu sungai tidak terjadi curah hujan tinggi di kawasan Demak akan mengalami penyurutan dari debit banjir yang ada saya ini berada di persimpangan antara desa Prampelan dan desa Kelesari dan disini debit banjir sudah mulai turut dengan ketinggian 40 cm sampai 60 cm mungkin bisa kita lihat secara langsung bagaimana kondisi yang ada di sekitar sini ini di depan saya ini adalah bum yang didekat dengan kawasan pertanian yang sudah mulai surut sebelumnya ini setinggi leher orang dewasa Anda bisa melihat sendiri ada bekas air yang ada di tembok menempel tembok dan sebelah diri saya ini ada jalan menuju ke desa lain desa Karangasom itu disitu menuju perampelan sementara di kawasan pertanian ini sudah menambahkan beberapa tanaman yang semula merupakan lautan ini sudah mulai surut nah arah depan saya ini merupakan jalan menuju pemukiman desa perampelan Kedamatan Sayung Kabupaten Lemak walaupun sudah surut kondisi banjir sebatas lutut orang dewasa sampai ke paha demikian uji ya Sukma jadi tak hanya menerjang rumah warga banjir juga merendam akses jalan ladang dan juga sawah begitu ya Sukma kemudian bagaimana kondisi warga disana saat ini apakah masih ada yang mengungsi atau sudah berangsur kembali ke rumah masing-masing dari catatan dan penanggungan bencana daerah Kabupaten Lemak ada 254 yang masih mengungsi namun di desa perampelan ini sudah mulai menyurut jumlah pengungsi terkurang beberapa orang sudah mulai pulang sudah membersihkan beberapa rumah yang sudah surut namun beberapa pengungsi masih enggan pulang karena rumahnya masih dalam kondisi terendam baik terima kasih Sukma Wijaya atas informasinya langsung dari Demak Jawa Tengah pemirsa latihan timnas Indonesia yang akan maju menjamu Vietnam pada leg pertama semifinal piala AFF 2022 terganggu hujan lebat informasinya usai jeda tetaplah di AINUS sore untuk resubung teman Terima kasih.